Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita seterusnya di petik daripada malaysiakini.com bertajuk Saya tak ada masalah dengan Presiden, tapi kalau dia ada tak tahulah. Walaupun disingkirkan secara tiba-tiba daripada jawatan penting parti, Tajuddin Abdul Rahman berkata dia tidak mempunyai sebarang masalah dengan Ahmad Sakit Hamidi. Malah ahli Parlimen Pasir Salak itu berkata, dia menerima keputusan dibuat Presiden UMNO itu dengan hati terbuka. Pun begitu, dia tidak dapat memastikan jika penyingkiran itu disebabkan Presiden UMNO terbabit, ada masalah dengannya. Saya tak ada masalah dengan Presiden, tapi kalau Presiden ada masalah dengan saya, tak tahulah. Kalau nak tahu, kena tanya Presidenlah, katanya ketika dihubungi Malaysia kini hari ini. Tajuddin yang akhir-akhir ini bersikap kritikal terhadap Ahmad Zahid hari ini, diketepikan daripada jawatan pengarah pilihan raya UMNO Malaysia berkuat kuasa serta merta. Tempat diganti timbalan Presiden UMNO, Muhammad Hassan. Semasa mengumumkan perutukaran jawatan itu, Ahmad Zahid berkata, penyusunan semula struktur parti dibuat bagi mengukuhkan parti di semua peringkat. Kata Tajuddin, dia yakin Muhammad dapat menggalas tanggung jawab sebagai pengarah pilihan raya dengan baik bagi membolehkan jentera parti bergerak dengan berkesan. Saya tak ada rasa nak marah atau geram, saya happy saja. Saya ada banyak kerja lain nak buat. Ambillah balik tugas saya, ambil balik tegak tugas, saya lega katanya. Ditanya sama ada pemecatannya sebagai pengarah pilihan raya dibuat selepas audio mengenainya tersebar semalam, Tajuddin menafikan ia ada kaitan sebaliknya mengapa dia sekadar satu kebetulan. Jangan sangka yang bukan-bukan ketanya lagi. Semalam tular satu rekaman suara yang dikaitkan dengan Tajuddin dalam mesurat majelis tertinggi UMNO, mempamentah keputusan parti itu menarik sokongan terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Dalam rekaman audio yang tular itu, Tajuddin memberitahu sekarang bukan masa sesuai untuk UMNO, menarik sokongan dan dia risau keputusan itu akan merusakkan parti. Tajuddin juga berkata UMNO berada dalam keadaan tidak bersedia jika pilihan raya berlaku dalam masa terdekat dan Kerajaan Perkataan Nasional Tumbang. Menurut Tajuddin, sepanjang tempoh memegang jawatan pengarah pilihan raya UMNO Malaysia, dia memberikan hidmatnya secara ikhlas demi parti. Saya tak kisah pun disingkirkan. Saya tak rugi apa-apa. Saya berhidmat ikhlas kerana parti. Saya buat kerja sebelum ini pun guna duit sendiri. Saya buat himpunan penyatuan umat pun guna duit sendiri. Saya berkorban demi parti. Tomat Muhammad dah ambil alih. Baguslah. Dia timbalan presiden tak ada masalah. Harap dia boleh bantu jendera katanya lagi. Sekian berita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.